Semangat, Merkur, maju bersama. Hotel Internasional pertama telah hadir di Bengkulu. Merkir Hotel yang berlokasi di Jalan Esparmen, Padang Ketikota, Bengkulu resmi beroperasi Sabtu 21 Desember 2019. Merkir Hotel siap menyukseskan event nasional maupun internasional yang digelar di Bengkulu. Semua event nasional dan internasional kini bisa dikerjakan di Bengkulu. Karena Merkur Bengkulu memiliki 224 kamar, sehingga siap memenuhi kebutuhan para tamu untuk tempat penyelenggaraan acara. Tersedia pula 5 ruang pertemuan fleksibel dan 1 ballroom dengan kapasitas hingga 1.750 orang. Dengan fasilitas yang sangat mendukung ini, bertaraf internasional, standar internasional, dan ini juga hotel internasional pertama yang ada di Bengkulu, yang bertaraf internasional. Dari segi brand itu sendiri, Merkir adalah brand mid-scale kami, positioningnya mid-scale, dan sangat kental ya untuk lokal relevansinya. Jadi untuk mengintegrasikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Bengkulu ini. Saya sudah mendengar bahwa jumlah kamar dunia kita di seluruh kota penggulu ini belum mencapai ambang kebutuhan yang memadai menurut teman kami bayar. Masih sekitar 2 ribu. Kalau melihat pertumbuhan provinsi dan kota, saya kira kehadiran kami di sini benar-benar sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Merkir Hotel Bengkulu yang dibangun selama 1 tahun 8 bulan ini beresmikan oleh Gubernur Bengkulu Dr. Hadir Rohidin Mersya MMA. Gubernur mengungkapkan rasa bangga dan bersyukur dengan hadirnya Merkir Hotel yang menjadi salah satu indikator kemajuan Bengkulu. Merkir Bengkulu merupakan hotel ke-24 di Indonesia yang dibangun dengan nilai investasi Rp210 miliar. Bengkulu dipilih lantaran memiliki destinasi wisata yang banyak dan diyakini bisa memberikan opsi yang lebih banyak lagi bagi para member untuk memilih tempat wisata yang menarik. Hadirnya Merkir Hotel ini juga sangat sejalan dengan adanya pengembangan infrastruktur yang strategis di Bengkulu, yaitu dengan adanya pengembangan Bandara Parmawati yang akan menjadi bandara internasional. Kemudian pembangunan jalan tol yang terhubung dari Pulau Bay ke tengah kawasan Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, Bengkulu ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai provinsi yang terbaik di dalam mengelola inflasi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan nilai investasi Bengkulu 2-3 tahun terakhir ini peningkatannya lebih dari 100%. Maka kita juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan pertumbuhan investasi yang sangat layak. Kemudian yang ketiga, kita dinobatkan oleh Tempo 2 tahun berhubung-hubung turun sebagai daerah yang potensial untuk investasi bidang infrastruktur, kemudian juga pengembangan di tempat wisata. Nah, kemudian ini akan sangat sejalan saya kira dengan adanya yang persemihan Hotel Bintang 44 yang berkurung-bukulu yang tentunya sudah berkelas internasional apalagi didukung dengan pengembangan beberapa infrastruktur strategis termasuk pengembangan Bandara Parmawati yang akan menjadi bandara internasional dikelola Lengkasa Penangguan kemudian terhubungnya tol dari Pulau Bay ke kawasan tengah Pulau Sumatra naik di beberapa kelembagaan Polka, Koren, Lana, Perubahan yang menjadi universitas ini semua saya kira akan sangat mendorong bagaimana pertumbuhan gerak akselerasi dinamika ekonomi bintang akan semakin cepat. Dengan fasilitas yang ada di Merkir Hotel ini diharapkan bisa mendukung program Wonderful Bengkulu 2020 Heria Frizal melaporkan dari Kota Bengkulu